Intro Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia Di Hype, membahas berita terkini untuk kamu Intro Tribuners kita sama-sama tau nih kan Dan kalau pada Minggu 3 Desember 2023 Terjadi erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat Nah Tribuners ada seorang pendaki yang merupakan Mahasiswa dari Universitas Islam Riau Yang bernama Muhammad Adan meninggal dunia Tribuners Namun Tribuners ada kisah haru dibalik meninggalnya Muhammad Adan Disebutkan nih kalau Muhammad Adan sempat menolong Tiga rekannya, mendaki yang bernama Nazatra, Ilham dan juga Aditya Namun dikonfirmasi bahwa saat ini Nazatra dan juga Ilham meninggal dunia Tribuners Namun Aditya masih dirawat di rumah sakit Nah Tribuners disebutkan bahwa si Adan mengalami remuk di bagian kakinya Dan juga patah tulang Tribuners Namun ketika ia pun sedang merasakan sakit atau merasakan penderitaan tersebut Ia sempat meminta tim ataupun relawan menolong seorang wanita yang bernama Eve Nah Tribuners disebutkan Adan pun sempat hampir masuk ke jurang Namun di tengah kesakitannya ia tetap menolong teman-temannya Nah Tribuners paman dari Adan yang bernama Sudirman pun mengatakan Sebelumnya nih si Adan sempat berencana untuk pergi ke Padang Namun rencana tersebut pun di cancel sama Adan Dia malah pergi bersama teman-temannya untuk mendaki Gunung Marapi Nah Tribuners ketika Gunung Marapi erupsi Adan dikatakan sempat mengabari keluarganya Nah keluarganya pun sempat di langsung pergi ke Posko atau Gunung Marapi Untuk mengecek keadaan anaknya tersebut Namun ternyata Adan sudah dibawa ke rumah sakit Ahmad Mohtar Betapa kagetnya keluarganya ketika mengetahui bahwa Adan sudah meninggal dunia Oke Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini Kalau kamu punya tanggapan boleh banget buat kamu komen-komen di bawah ya Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!